Sementara itu pemeriksa adik kandung dari tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan ini memenuhi panggilan dari tim Dires Kribum Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota pada hari ini. Kedatangan adik kandung Peggy didampingi oleh sejumlah kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan. Dengan didampingi sejumlah tim kuasa hukum keluarga Peggy, adik kandung Peggy Setiawan, Lusiada, hadir memenuhi panggilan penyelidikan oleh tim Dires Kribum Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota pada selasa siang. Lusiada terlihat menggunakan sweater berwarna coklat dan memakai masker hitam langsung masuk ke ruang unit PPA Polres Cirebon Kota. Menurut salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iryani, mengatakan kedatangan Lusiada ke Bapolres untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka kakaknya Peggy Setiawan. Pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan petugas kepolisian menjaga ketat gerbang basuh ke Bapolres Cirebon Kota. Mengantarkan adiknya Peggy untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Kebetulan yang baru dipanggil adalah Lusiana, adiknya Peggy langsung. Satu orang aja, Bu? Ya, satu orang aja. Mungkin nanti berikutnya ada saksi-saksi yang lain yang dipanggil juga. Bu, untuk saksi yang siap meringankan Peggy sudah ada berapa, Bu? Yang pasti, Bu? Yang pasti mungkin saksi-saksi yang ada bekerja sama Peggy saat itu di tahun 2016 yang sedang bekerja di Bandung pasti akan meringankan Peggy karena mereka tahu keberadaan Peggy di sana. Lima orang itu ya, Bu? Ya, betul. Ada saksi lain nggak? Nggak ada, mungkin itu aja yang... Misalkan bukti apa gitu? Kalau bukti ya, Ibu sudah persiapkan karena ada catatan gaji. Slip gaji? Ya, slip gaji yang... Walaupun catatan kecil, catatan dari kertas muram, ya itu akan membuktikan Peggy masih menerima gaji di tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 itu, Bu? Tanggal 26. Di 26 masih menerima gaji, Oktober juga masih menerima gaji. Artinya masih di Bandung ya, Bu ya? Masih di Bandung, artinya masih di Bandung. Bu, ada lebih Peggy mengganti nama menjadi Robi, Bu? Bisa dijelaskan? Kalau Robi itu setahu Ibu adiknya, namanya kan adiknya Peggy Robi, Robi Irawang. Tapi ada sumber mengatakan dikenalkan ayahnya itu sebagai Robi ke Bapak Kos itu, Bu. Dan Peggy sempat mengakui juga, Pas, di Polda itu bahwa itu panggilannya itu. Ya, mungkin teman-temannya katanya sempat memanggil dia sebagai Robi, tapi tidak ada KTP ataupun bukti-bukti yang dirubah oleh Peggy menjadi Robi. Bukan untuk mengganti identitas. Ya, artinya tidak mengganti identitas, identitasnya tetap Peggy Setiawan. Baik KTP juga semuanya? Ijasa, Kartu Keluarga, semuanya rapot itu masih Peggy Setiawan. Kalau misalnya yang namanya identitas itu kan KTP, bukti-bukti surat.